Intro Halo bray kembali lagi di Gaptek.id Jadi di video kali ini tuh sebenernya ini video iseng-iseng aja sih Karena abis lebaran ini gue gak tau mau ngapain Tapi gatel juga mau bikin konten Tapi sebenernya lagi bingung juga mau bikin konten apa Abis itu gue mikir-mikir ini kira-kira bikin konten apa ya Yang bisa gue eksekusi langsung Terus bisa gue jelasin juga mungkin tanpa skrip Akhirnya gue kepikiran sama beberapa pertanyaan yang masuk ke gue soal jaringan Dan biasanya ini pertanyaan yang awam banget Dan ada beberapa istilah yang mau gue angkat di dalam video ini Yang menurut gue soal istilah-istilah di jaringan ini Itu masih banyak yang kurang tepat atau bisa dibilang salah kaprah lah Dan itu termasuk juga soal modem, soal router, dan juga soal wifi Yang akan gue bahas di video kali ini Waktu itu banyak yang bertanya ke gue Bang wifi yang lu pake itu apa? Lalu abis itu gue bingung nangkep pertanyaannya Karena dia bilangnya itu wifi yang gue gunakan apa? Setelah gue pikir-pikir lagi, gue cerna lagi pertanyaannya Oh yang dimaksud itu internet provider yang gue pake itu apa? Tapi banyak pertanyaan yang masuk ke gue itu justru adalah Wifi yang gue pake itu apa? Buat temen-temen yang belum tau mungkin Dan mungkin buat temen-temen yang masih awam Wifi itu sebenernya gak berjauh sama yang namanya LAN Karena wifi sendiri adalah nama lain dari wireless LAN atau WLAN Jadi sebenernya LAN atau wireless LAN atau Wifi Itu bisa aja memang di dalamnya terhubung ke internet Tapi bisa juga gak terhubung ke internet Jadi kalau kalian connect ke wifi, kalian connect ke LAN Itu belum tentu kalian memiliki jaringan internet Paham ya sampe sini? Gue mungkin bakalan kasih contoh beberapa nih Misalkan ada temen gue main ke rumah gue Abis itu dia mau numpang internet Abis itu dia bilang Eh Suki, gue numpang wifi dong Password wifi-nya apa ya? Oke, karena gue mungkin orangnya jahil Karena gue tau apa bedanya wifi dengan internet provider Yang gue gunakan gitu dengan jaringan internet Abis itu gue kerjain aja orangnya dengan wifi yang gak ada jaringan internetnya Silahkan nih, ini wifi-nya, ini password-nya setelah dia connect Wifi ini berhasil tersambung Tapi dia gak bisa connect ke internet sama sekali Kurang lebih begitu contohnya Jadi, kalau misalkan kalian bertanya ke orang nanti Atau kalau misalkan lagi ke rumah orang Tanyanya jangan, eh ada wifi gak? Jangan tanya kayak gitu Tapi tanya ke orangnya Eh ada internet gak di rumah ini? Kalau ada internet, internetnya pake wifi atau pake kabel? Kurang lebih kayak gitu Itu soal wifi Abis itu juga banyak yang bertanya ke gue Soal modem dan juga soal router Banyak yang tanya ke gue Karena gue di belakang ini ada sebuah router yaitu Asus RT-AC88U Banyak yang nanya ke gue Bang, kalau pake router gituan Router bawaan dari internet provider-nya diganti gak? Nah, ini juga ada Salah kaprah atau istilah yang kurang tepat Karena sebenernya modem dan router itu berbeda Yang di sebelah kiri gue ini Ini namanya modem Ini bawaan dari internet provider gue Kalau lo tanya internet provider gue apa Gue males jawabnya Karena pasti nanti modem lo akan diminta untuk restart Jadi yang ada di sebelah kiri gue ini adalah modem Dan yang ada di sebelah kanan gue ini Yang besar ini Ini adalah router Dan yang ada di belakang gue itu juga Yang gue pake buat sehari-hari Itu juga router Perbedaannya ada di mana sih? Antara modem sama router Nah, simpelnya Modem itu juga sebenernya ada routernya Tapi dari segi fitur Dari segi fitur routingnya itu sangat-sangat basic Yang membedakan dari modem dan router Untuk modem Dia itu pasti punya yang namanya colokan jaringan Untuk internet provider kita Entah itu dia colokannya menggunakan fiber optic DSL, ADSL Atau bahkan mungkin beberapa modem itu ada yang menggunakan SIM card Entah itu SIM cardnya untuk GSM Ataupun CDMA Seperti yang gue bilang Modem juga mungkin punya beberapa fitur routing sederhana Makanya di bagian belakangnya juga Masih tetep terdapat yang namanya port lan untuk switch Tapi sesederhana hanya sekedar untuk switch aja Kalaupun ada fitur kayak bandwidth routing dan segala macam Itu cuma dikasih yang basic-basic aja Bahkan untuk tampungan bandwidth Tampungan device-nya Prosesor yang ada di dalamnya Itu bener-bener basic banget Biasanya yang ada di dalam modem Karena memang tugasnya modem Utamanya itu untuk menampung jaringan internet kita Jadi kalau misalkan kita dikasih modem Dengan kapasitas prosesor dari modem yang biasa-biasa aja Dan gak bisa nampung banyak device Karena memang fokusnya adalah untuk bandwidth internet kita Kalau misalkan bandwidth internet kita itu gak nyampe 100 Mbps Atau gak nyampe 1 Gbps Mungkin kalian bakalan dikasih LAN port yang memang sebatas hanya Gbps aja Atau sebatas bahkan mungkin 100 Mbps Kayak disini Kayak di Huawei ini Ini cuma bisa 1 Gbps total Ya 1 Gbps itu bandwidth total Jadi dibagi untuk beberapa LAN yang ada disini Ini ada 4 LAN Berarti 1 LAN itu mungkin bisa nampung Kurang lebih sekitar 200 Mbps Kalau dicolokin semua Dan kalau misalkan kita connect semuanya device-nya itu ke modem ini Untuk sinyal wifi-nya Itu mungkin gak bisa nampung terlalu banyak device Karena prosesor yang disini ya tentu pastinya prosesor yang low-end Berbeda dengan router Router yang ada di sebelah gue ini memang super-super OP Dan gue pun gak menggunakan ini untuk harian Ini adalah GTAX 11000 dari ROG Perbedaannya sederhananya untuk router pastinya Router itu punya fitur untuk mengatur koneksi lebih advance lagi Kalau misalkan ini cuma sebatas 1 Gbps aja Untuk bisa nampung bandwidthnya Device juga gak bisa banyak-banyak Untuk pengaturan-pengaturan fiturnya juga bener-bener sederhana banget Kalau disini justru lebih expert lagi Lalu perbedaannya lagi Untuk di router ini tentunya gak ada yang namanya colokan untuk internet provider kita Entah itu fiber optic, entah itu DSL, ADSL, atau slot SIM card Baik itu GSM atau CDMA Banyak juga yang bertanya ke gue Kira-kira kalau misalkan mau pakai router ini Itu modem bawaan dari internet provider kita harus diganti apa enggak? Jawabannya enggak Karena jelas di router itu gak ada fiber opticnya Di router itu gak ada ADSLnya Di router itu gak ada Pokoknya gak ada slot untuk jaringan internet provider kita lah Gimana kita mau colokin kabel fiber optic yang harusnya kesini Padahal disini gak ada colokannya Jelas otomatis gak bisa Jadi kita tetap menggunakan modem ini Lalu kabel LAN yang ada disini Dicolokin ke port 1 Jadi di router itu ada yang namanya port 1 di bagian belakang Yang akan menyalurkan koneksi internet dari modem kita Memang kalau lu bertanya Bang tapi kan internet di Indonesia kan gak sekencang itu Ngapain pakai router yang sampai ini bahkan sampai 11 gigabit bang Ngapain gitu pakai wifi AX gak ada gunanya bang Mungkin kalau kita ngomong ini untuk jaringan internetnya itu sendiri Jawaban lu bener Tapi ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan jaringan lokal Dan membutuhkan transfer data lokal yang memang benar-benar kencang Maka dari itu router seperti ini selalu dimanfaatkan untuk penggunaan-penggunaan yang spesifik Terutama buat mereka-mereka yang memang membutuhkan jaringan lokal yang lebih kencang Jadi kalau untuk internetnya Misalkan yang dipasang disini 50 megabit per second Abis itu dipasang ke one sini gitu Jadi dipasangin router abis itu disebarin ke sini Ya kan Bukan berarti internet kalian bakalan naik bandwidthnya Enggak Tapi ada kelebihannya Mungkin ketika ada puluhan device yang menyambungnya itu ke wifi yang ada di modem ini Ke sinyal wifi yang ada di modem ini Mungkin nanti sinyal wifi kalian itu endut-endutan Latency-nya berantakan dan segala macem Karena prosesornya gak kuat Tapi kalau misalkan kalian konekinnya ke sinyal wifi yang ada di router ini Dia bisa nampung banyak banget device Jadinya sinyal wifi-nya juga stabil Abis itu untuk urusan latency-nya juga lebih stabil Karena sinyal wifi full itu bukan berarti internet kalian lancar Dan kalau internet kalian nge-lag Atau mungkin internet kalian putus-putus Itu juga bukan berarti karena router atau modemnya jelek Karena bisa aja internet provider kalian jelek Abis itu ditelepon call centernya Abis itu disuruh restart modem Meskipun sebenarnya restart modem itu gak ada solusi sama sekali Lalu masih soal pertanyaan krisnya bang Tapi kan internet di Indonesia gak sekenceng itu Ngapain pake router bagus-bagus kayak gini Tadi gue udah jelasin kalau penggunaannya spesifik Memang untuk beberapa orang aja Yang membutuhkan koneksi lokal yang cepet Maka dari itu juga disini Kalau kita menggunakannya router Pasti disediainnya itu untuk portlandnya Biasanya udah dikasih yang 2,5 gigabit Kalau yang mahal-mahal kayak gini ya Atau dedicated 1 gigabit, 1 gigabit, 1 gigabit, 1 gigabit gitu Jadinya bisa nampung total bandwidth yang besar dengan jalur yang berbeda-beda Itu kan tadi kalau gue ngomonginnya untuk bagian LAN-nya ya Kalau untuk bagian wireless LAN-nya Atau bagian Wi-Fi-nya Ini juga dia udah ada 3 band Jadi jalurnya juga udah dedicated masing-masing Kalau misalkan kita mau pake jaringan lokal Menggunakan wireless Itu dia udah gak bertabrakan lagi sinyalnya Itu yang membedakan antara modem yang punya fitur routing yang basic Sementara ini adalah router yang punya fitur routing yang Memang jauh lebih advance daripada biasanya Udah gitu kita juga bisa langsung atur-atur Masukin VPN atau proxy di dalam router ini Abis itu kita juga punya fitur-fitur seperti parental control dan lain-lain Yang memang cuma ada di router advance seperti ini Kalau di modem yang kayak beginian doang sih yang gak akan ada Jadi itulah harga yang kita bayar lebih Untuk menggunakan router yang advance Tapi balik lagi Itu juga tergantung harus ada kebutuhannya atau enggak Karena gue dari awal udah bilang tadi Kalau menggunakan router yang sehebat ini Adalah penggunaan yang memang bener-bener spesifik gitu Jadi bisa dibilang niche market lah Dibandingkan penggunaan orang-orang rumahan yang bener-bener standar Yang mungkin cuma menggunakan internet aja Dan di keluarganya juga gak terlalu banyak device Cuma 5 smartphone, 1 keluarga gitu Dan gak ada PC Mungkin cuma ada laptop doang dan lain sebagainya Mungkin ya cukup-cukup aja menggunakan yang seperti ini Tapi kalau misalkan ada IoT-nya Device-nya ada banyak Butuh jaringan lokal yang kencang Mungkin menggunakan NAS juga gitu Wah banyak lah pokoknya device-device Yang memang memanfaatkan wireless LAN atau Wi-Fi ini Mungkin kalian butuh router yang lebih bagus lagi Jadi gue harap dengan begini Kalian bisa sedikit lebih mengerti lah ya Soal istilah-istilah itu Kalau gue mau bikin kesimpulannya Yang pertama Wi-Fi itu bukan berarti jaringan internet Jadi Wi-Fi tidak sama dengan internet Modem dan router adalah dua benda yang berbeda Meskipun modem itu memiliki fitur routing standar Sementara untuk yang lebih advance untuk sistem jaringan Otomatis kalian membutuhkan yang namanya router Tapi balik lagi penggunaannya akan sangat-sangat spesifik Dan gue ingetin lagi meskipun ada istilah-istilah yang salah kaprah Atau mungkin kurang tepat Seenggaknya kita udah ngerti Kalau misalkan teman kita dateng ke rumah kita Habis itu ngomong eh numpang Wi-Fi dong Eh minta password Wi-Fi-nya dong Kita udah paham sebenernya Kalau yang mereka butuhkan adalah koneksi internet Jadi gue rasa selama kita paham maksudnya apa sih Sebenernya gak salah-salah banget Tapi alangkah baiknya jika kita menggunakan istilah yang lebih tepat Oke gue rasa segitu aja video kali ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Sebelumnya gue juga harus ucapin sekali lagi Karena di live streaming kemarin gak terlalu rame video on demand-nya Akibat dolar kuning Jadi gue juga mau ucapin Minha Aydin Walfaizin Mohon maaf lahir dan batin Karena ini masih dalam momen-momen lebaran untuk video kali ini Oke gue Subki dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.